menangkap. Tidak ada perbub yang mengatakan bahwasannya, unsur ini memang itu harus dari kelepatan adat Naga Rindapura, tetapi hanya berupa unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa hari ini kantor hukum yang sama sahabat kedatangan tamu spesial dari Negeri Mursa Kendrapura yang datang adalah Ketua Pilbamus Negeri Mursa Kendrapura bersama salah satu tokom sarkat Mursakai yang datang di kantor hukum yang sama sahabat di Bandung dalam hal ini menyikapi persoalan pemilihan pemilihan BAMUS Negeri Rode 2022-2027 dimana persoalan ini muncul soal pemilihan unsur ini mama maka dari itu hari ini kita akan bincang-bincang ringan dengan Saudara Lukian Rizko dan bersama Aprianto apa dan tujuan atau maksudnya datang hari ini kepada kantor hukum yang sama sahabat selamat pagi Pak Luki selamat pagi Pak pengacara kondang menyikapi surat yang datang yang dibuat oleh Kerapata dan Depura kepada Bupati Besel kemudian menyikapi mekanisme pemilihan BAMUS Negeri Mursakai apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami pada hari ini yang nanti bisa di menjadi sentapan secara bersama agar nanti masyarakat bisa menilai apakah ini melatihkan undang-undang atau tidak jadi silahkan Pak Luki baik terima kasih Bapak Bersibat dan Bersibat sebab terima kasih kami sudah diterima di kantor Bapak untuk berbicang-bicang ringan tentang pelaksanaan pemilihan BAMUS di negara Mursakai kebetulan memang dalam hal pemilihan ini kami selalu kebetulannya menurut kami menyikapi atas surat yang dikeluarkan oleh lembaga kenapatan adat dari Indorapura itu pada tanggal 17 November menuruti Bapak Bupati agar ada beberapa poin yang kami lihat dalam surat itu bahwa lembaga akan mengatakan sudah ada kesepakatan yang pertama yang kedua meminta dibuat peraturan baru nah kalau kami menyikapi kalau memang ada kesepakatan itu kesepakatannya sama siapa kapan dan dimana nah yang kedua kalau meminta agar dibuat peraturan khusus untuk kesempatan Pak Cusol untuk pemilihan usulnya MAMA ini untuk BAMUS nah kalau lembaga kerapatan adat negara Indorapura mengusulkan sekarang itu boleh tapi mungkin pelaksanannya mungkin tahun depan tahun besok harus dibahas dulu periode tahun depan jadi saya selaku pelaksana pemilihan tersebut rasanya tidak pernah melenceng dari petunjuk dan perebuk yang ada terus ada beberapa tokoh-tokoh menyarankan termasuk ada pejabat di Kecamatan Beswar menyarankan saya agar usul MAMA jangan dipilih dulu nah ini seorang pejabat peliru ini Pak nah harusnya seorang pejabat itu dia berpedoman kepada perebuk yang ada jangan mengubuti kehendak-kehendak orang-orang lain begitu nah ini saya membawa bagi masyarakat atau negara-negara lain yang akan melaksanakan pemilihan BAMUS ini apalagi usul MAMA Pilihlah karena seandainya kita memilih usul MAMA dengan usul yang lain serentak itu kita sedikitpun tidak ada melanggar hukum atau melancing dari perbuk yang telah ada jadi artinya di dalam perbuk tidak ada mengatakan bahwasannya unsur NINI MAMA itu harus dari kantor kan tidak ada artinya kan unsur NINI MAMA dan masyarakat berhak juga mengisi unsur NINI MAMA itu boleh Pak kita akan unsur itu menurut saya bagian kecil daripada NINI MAMA itu itu pun kalau seandainya undang-undang perbuk itu berlaku spesial misalkan kalau seandainya perbuk itu berlaku untuk pacuk soal Indrapura maka bagaimana dengan nasib kecamatan lain yang mempunyai NINI MAMA seperti di Tapan undang selalu itu kan tidak mencukupi 20 orang NINI MAMA ada yang 6 ada yang 8 ada yang 4 kalau itu harus dipaksakan kemudian selain dari rekomendasi NINI MAMA untuk NINI MAMA rekomendasi darikan rekomendasi apalagi yang diperlukan oleh calon-calon BAMUS ini agar mereka nanti bisa dilantik atau diserah terima jabatatkan oleh Pak Bupati yang yang jelas yang paling rentan para BAMUS yang terpilih ini mereka harus mengurus surat kesehatan itu kan wajib yang kedua kelakuan baik dari kepolisian dan publik Indonesia oke makasih Pak Luki untuk sementara waktu ditahan dulu kita lanjut kepada Pak Prianto tokoh masyarakat dari Mursakai untuk menyikapi persoalan sistem pemilihan BAMUS yang dilakukan oleh panitia Pemilih BAMUS yang diketuai oleh Pak Luki Nesor Pak Prianto silakan penampaknya Pak Prianto sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat semua ini kerbu misalnya tidak ada melenceng satupun oh masalah yang dipermasalahkan masalah usur Nenek Mama menurut kami sesuai kata Pak Luki tadi itu kan ditulis usur dari Nenek Mama bukan Nenek Mama kalau usur dari Nenek Mama berarti semua seperti orang tua pemangku rimbuk kaum saya itu adalah bagian dari usur Nenek Mama kalaupun mereka tidak ada jabatan dalam kaum misalkan minimal perilakunya seperti ini Nenek Mama itu benar itu benar kemudian kemarin waktu Nagarimor Sake melakukan pemilihan BAMUS Bapak Prianto hadir di tempat ikut 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 mulai dari awal sampai selesai kami dengar informasi katanya waktu itu salah satu calon juga hadir dari Nenek Mama tetapi kalah memang jadi pemirsa kami dapat simpulkan juga sebelum berakhir pembicara ini berarti kerapatan adat negara Indrapura mengusulkan mengusulkan kepada Bapak Bupati melalui surat kiranya dapat diberlakukan khusus untuk Indrapura untuk unsur Nenek Mama ini kan begitu tetapi secara perbuk setelah disampaikan maluk tadi kami menangkap tidak ada perbuk yang mengatakan bahwasannya unsur Nenek Mama itu harus dari kerapatan adat negara Indrapura tetapi hanya baru Pak Unsur masih ada Pak Luki yang mau sampaikan sebelum kita closing cukup pada hari ini perbicaraan santai kita pada hari ini tahu Pak Abranto ada tambahan mungkin Pak Abranto ada tambahan ada silahkan ini masalah tadi kan dalam kurangkan mengatakan itu merupakan satu kesalahan dari penelitian pemilihan kamus negari masyarakat karena mereka mengusulkan harus ada rekomendasi dari kan baru itu sah menurut saya itu salah besar jadi kalau tidak direkomendasikan tidak sah kalau menurut mereka ya berarti itu maksudnya itu maksudnya menurut saya itu salah besar itu ini contohnya kan dalam salah satu aturan dari pemilihan itu disebutkan yang bersebutkan harus berdomisili di negeri Indrapura di negari di tempat pemilihan di tempat pemilihan sementara ada sebagian negeri yang tidak berdomisili di sebagian nenek mama unsur dari nama yang tidak berdomisili di negari yang bersebutan kenapa itu bisa dipilih itu satu pelanggaran artinya juga tidak koment itulah kira-kira makasih Pak Luki bisa ditambah cukup pemeriksa dapat kita simpulkan pertama bahwasannya jika calon BAMUS secara umum telah dipilih secara khusus kemudian ada persyaratan umum seperti jazah KTP kemudian kartu keluarga itu sudah terpenuhi maka dia bisa menjadi bakal calon BAMUS kemudian setelah dipilih jadi bakal calon BAMUS kemudian mereka terpilih dari unsur perkampung kemudian diadakan pemilihan tentu mereka nanti akan melakukan pemenuhan persyaratan khusus apa itu pertama SKCK surat catatan kepolisian kemudian ada surat keterangan sehat dari puskesmas jadi artinya syarat ini sudah terpenuhi kemudian ada akta kelahiran kemudian ada surat penyataan-penyataan bersedia menjadi anggota BAMUS artinya kalau persyaratan formil ini sudah disediakan yang diakui oleh negara artinya mau tidak mau suka tidak suka kerapatan adat harusnya memberikan rekomendasi jangan ditahan juga rekomendasi orang kan begitu terkait apakah dia unsur BAMUS atau tidak kan wajib mengeluarkan rekomendasi ini tanpa biaya harus begitu kalaupun ada biaya misalkan 100 ribu per rekomendasi harus ada dasar dulu kalau misalkan penghutan itu benar tetapi tidak ada aturan yang mengatur tentang penghutan itu kita anggap itu penghutan liar jadi apa yang dilakukan oleh Mor Sakai insya Allah ini benar dan tidak melanggar perbuk selagi aturan yang dilakukan benar pada tempatnya dan tidak melanggar aturan lebih tinggi maka kita anggap ini adalah benar demikian terima kasih atas waktu yang telah kami tanya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kantor hukum Epson bersahabat